Intro Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Kiranya perlindungan dari Allah Bapak melingkupi kita semua dan menjauhkan kita dari wabah penyakit serta hal-hal jahat lainnya Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk memulai renungan ini Bapak kami yang ada di dalam kerjaan sorga Terima kasih engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Sebelum kami tidur malam ini kami ingin bersat eduh dan mendengarkan firmanmu Berkatilah kami semua yang mendengarkan renungan ini Agar kami boleh mengerti dan melakukan kehendakmu di dalam hidup kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudaraku Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 2 ayat 9-10 Mari kita baca Roma 2 ayat 9-10 Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Saudara terkasih Meskipun kebaikan tidak dapat menyelamatkan manusia Namun kebaikan atau perbuatan yang baik Akan memperoleh buah atau berakibat hal-hal yang positif Di dalam kehidupan seseorang yang melakukannya Berdasarkan pemahaman ini Maka kita sebaiknya selama hidup di dunia ini Berusaha untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan Orang yang hidup dalam kejahatan akan mengalami penderitaan dan kesesakan Tetapi jika seseorang hidup dengan melakukan kebaikan menurut ukuran Alkitab Maka ada beberapa hal yang akan diperolehnya menurut Roma 2 ayat 9-10 Yaitu yang pertama Kemuliaan Orang yang hidup baik dan benar akan memperoleh kemuliaan Maksudnya adalah apabila kita hidup benar dan baik Maka setiap orang akan memujinya Dan mendapat penghargaan dari orang lain dan dari alas sendiri Jika manusia memuji kita karena berbagai prestasi dan kesuksesan yang kita miliki Maka hal tersebut adalah hal yang biasa Namun jika kita dipuji oleh Allah Maka pujian itu merupakan sebuah bentuk pengakuan Allah Atas kepatuhan kita melakukan firman Tuhan Penghargaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang patuh kepada perintahnya Merupakan kemuliaan yang diberikan Karena berkaitan dengan hidup orang tersebut dengan perbuatan baiknya Yang kedua adalah penghormatan Kehidupan yang baik akan membangun sebuah wibawa dan teladan kehidupan yang kuat Bagi orang-orang yang melihatnya Sehingga muncul sebuah respek Ada orang yang dihormati karena pangkat, jabatan, dan kekayaan Namun penghormatan yang dilandaskan pada hal-hal tersebut Bersifat sementara dan tidak dapat bertahan lama Apabila kita dihormati karena hidup benar Maka penghormatan yang diberikan akan bersifat kuat dan mengikat Para pemimpin yang dihormati karena jabatan atau pangkat Akan selesai atau berhenti setelah pangkatnya berakhir Para pemimpin yang dihormati karena kekayaannya Akan selesai atau berhenti setelah kekayaannya habis Tetapi seorang pemimpin yang dihormati karena kebaikannya Akan tetap dihormati meski kekayaan, pangkat, atau jabatannya berakhir Poin yang ketiga adalah Damai Sejahtera Orang yang berbuat baik akan merasakan ketenangan dalam hidupnya Karena dirinya tidak dibebani oleh banyak hal Seperti amarah, kebencian, hawa nafsu, dan dendam Kehidupan dari orang tersebut Akan dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah Yang melampaui segala akal Orang-orang yang berbuat baik secara mental dan psikis Akan mampu mengontrol emosinya Sehingga dia akan menjalani dan menikmati kehidupan yang penuh sukacita Meskipun ada banyak masalah dan persoalan kehidupan yang dialami oleh orang yang berbuat baik Namun kekuatan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu Akan memberi kesanggupan untuk tetap hidup di dalam ketenangan dan damai Nah saudara yang terkasih Demikianlah rendungan kita hari ini Semoga bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan Saya ingatkan sekali lagi Kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah Bila kita melakukan kebaikan Maka pasti akan ada upah yang diberikan Yaitu berupa kemuliaan, penghormatan, dan damai sejahtera Mari kita menutup rendungan ini dengan doa Tuhan Allah kami yang perkasa Allah yang sungguh amat baik dan memberkati umatnya Kami bersyukur untuk firmanmu yang kami dengar hari ini Dan kami mau belajar untuk melakukan kebaikan dimanapun kami berada Kami mau belajar dan kami mau taat pada firmanmu Terima kasih ya Bapak Sekarang kami mau beristirahat Berikanlah kepada kami tidur yang tenang Dilingkupi dengan hadiratmu yang membawa kekuatan dan kesembuhan bagi tubuh kami Sehingga ketika kami bangun besok pagi Kami siap untuk kembali beraktifitas menggenapi rencanamu bagi hidup kami Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Kami mohonkan berkat dari Sabang sampai Merauke Semua pulau diberkati Setiap jenggal tanah Indonesia diberkati Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Selamat menikmati Selamat menikmati